Pemirsa, selain soal hitung cepat, ada persoalan lain yang mengganjal, yaitu pemilih yang antre masih bisa mencoblos meskipun waktu sudah habis. Ya, namun sampai pukul berapa, proses pemungutan suara akan berlangsung, dan bagaimana quick count sudah diumumkan. Sementara masih ada yang memilih, kami akan mengupasnya bersama dengan Dewan Pakar Pusat Konsultasi Pemilu, Syed Salahuddin. Assalamualaikum, selamat sore. Bang Syed. Selamat sore, Mas Abraham. Ya, Bang Syed, kami ingin tahu tanggapan Anda soal bagaimana ketetapan yang pasti soal pencoblosan ini, soal waktunya seperti apa, agar ini tidak bersinggungan antara yang mereka yang memiliki DPT dan juga mereka yang tergolong dalam DPTB, begitu? Begini, jadi waktu pemungutan dan penghitungan suara itu, menurut undang-undang, menjadi kewenangan KPU untuk menentukannya. Jadi tidak ditentukan oleh undang-undang, kapan dimulai, kapan selesai, dan seterusnya. Itu kewenangan KPU. Jadi prinsipnya di atas jam 13 masih bisa coblos ya, Bang? Nah, kewenangan atribusi itu oleh KPU ditentukan sampai dengan pukul 13, ditutup pemungutan, dong. Nah, kalau pemungutan ditutup pukul 13, berarti kan selesai pemungutan suara di pukul 13. Persoalannya adalah ada juga pengaturan lain dalam PKPU yang juga memperbolehkan. Kalau sampai pukul 13 masih ada pemilih yang sudah terdaftar di TPS itu, tapi belum kebagian giliran, dia masih boleh memilih. Kalau dia masih boleh memilih, itu artinya jam 13 belum selesai. Kalau kita kaitkan pada ketentuan pasal 449 ayat 5, soal baru diperbolehkannya hasil KUIKON itu 2 jam setelah pemungutan selesai, itu kan bukan selesai dalam pengertian yang tukul 13, tapi selesai bagi orang-orang yang belum dapat giliran memilih itu kan. Nah, pertanyaannya sampai kapan mereka ini dibatasi, boleh memilih. Kalau antriannya masih umpamanya, antriannya masih 50 orang, misalnya. Kan kita nggak bisa tahu pemilih datang jam berapa. Kalau yang padatnya itu menjelang penutupan, datangnya kan bisa saja orang. Nah, terus nanti kalau misalnya, ada stasiun TV bekerjasama dengan lembaga survei mengumumkan hasil KUIKON pukul 15. Ternyata prakteknya di waktu Indonesia Bagian Barat, jadi Indonesia Bagian Barat itu terkait dengan waktunya ya, bukan wilayah Indonesia Bagian Barat, tapi waktu Indonesia Bagian Barat. Itu masih melangsungkan sampai dengan pukul 14 misalnya. Saya pernah temukan yang begitu, sampai 14 masih pemungutan. Terus pukul 15 sudah ada rilis pengumuman publikasi pemberitaan soal ini. Nah, itu bagaimana? Nanti mereka terancam ketentuan pidananya. Gitu loh. Nah, itu yang sebetulnya saya khawatir. Oleh sebab itu KPU harus tegas. Jangan sampai... Dalam kasus ini, yang kita khawatirkan itu dualisme perspektif hukum itu, Bang. Bahwa disebutkan jam 13 adalah waktu yang diset oleh KPU. Di sisi lain, jika ada yang mereka yang masih memiliki hak suara, mereka ingin memberikan hak suaranya di atas jam 13, sementara surat-surat juga masih tersedia. Nah, penyelenggara pemilu juga belum tentu memberikan izin seperti ini. Kasusnya, kita sudah lihat yang terjadi di luar negeri, kan? Iya. Tapi kalau praktik yang terjadi di pemilu di dalam negeri, ya, sebelum-sebelumnya, itu sampai pukul 14 aja masih ada pemungutan. Artinya belum selesai. Ingat loh, bunyi 449 ayat 5 itu selesainya pemungutan suara. Nah, bukan ditutupnya TPS yang pukul 1 orang masih boleh memilih setelah pukul 13, bukan. Tapi selesainya. Nah, kalau jam 13.30, jam 14 masih pemungutan, berarti kan belum selesai. Kalau belum selesai, berarti jam 15 belum boleh dong. Oke. Soal redaksional putusan MK tadi, yang ada istilah waktu yang ditetapkan oleh KPU itu, tidakkah itu jam 1 adalah yang dimaksud, yang sesuai dengan undang-undang tersebut, putusan MK yang final dan banding? Ya, MK itu menguji undang-undang, bukan menguji PKPU. Maka MK tidak menusuk kepada jam berapa. Dia hanya menentukan, mempertimbangkan ketentuan 449 ayat 5. Ayat 5 soal KUIKON sama EXITPOL ya. Kalau surveikan di ayat 2-nya. Ini kan yang saya konteksnya ayat 5. Nah, itu kan selesainya pemungutan suara. Kalau selesai pemungutan suara itu, berarti kan jam 13 masih dimungkinkan, belum terjadi. Nah, itu yang saya takut. Jangan nanti muncul problem hukum bahwa ketika TV menyiarkan, ada lembaga survei yang mempublikasikan pukul 15, dianggap mereka telah melanggar ketentuan undang-undang itu sehingga dikenalkan ancaman pidana. Satu tahun maksimal penjara dan denda maksimal 18 juta. Nah, itu maka saya minta KPU memberi ketegasan. Karena di bawah ini, level penyelenggara juga menafsirkan bahwa pukul 13 bukan berakhirnya atau selesainya pemungutan suara, melainkan berakhirnya pendaftaran pemilih di TPS. Kalau dia sudah daftar sampai pukul 13 tetapi, apa namanya, belum dapat giliran sampai pukul 13, dia boleh mencoblos atau lebih dari pukul 13. Nah, ini yang kita nggak mau nanti muncul kerancuan, nanti malah jadi masalah. KPU tegas aja, jam berapa itu bolehnya? Jangan aturan dibikin. Karena begini, aturan KPU itu mempunyai implikasi terhadap ancaman pidana yang diatur di undang-undang kepada pelaksana. Nah, jadi yang di ancaman untuk exit poll sama WICON ini bukan lembaga penyiaran loh ya, tapi pelaksana WICON-nya. Baik. Ya, dengan waktu terbatas seperti ini, saya pikir tinggal tersisa tanggung jawab moral saja ya Bang. Terima kasih. Bang, kita berharap ada kesadaran tentang tanggung jawab moral untuk semua pihak, semua aparat yang terkait untuk melaksanakan proses demokrasi yang baik dan juga cerdas tentu saja. Dan pemirsa tetap bersama kami. Kami akan kembali untuk Anda saat lagi.